Hari ini aku mau berangkat mengaji Aku mau pakai sendal dulu Tapi tiba-tiba aku cek di kolamku ternyata tidak ada ikannya Aku coba cek-cek di parit ini dulu ya teman-teman Siapa tahu ketemu Mungkin tidak jauh nih Ini dia adik-adikku sedang bermain di depan rumah Tinggal di sini ya kakak mengaji dulu Setelah pulang aku cek kolamku kok hitam begini Aku masih mencari ikan canaku yang hilang ya teman-teman Coba aku cari-cari dulu Lulululu kok ini banyak bocil-bocil yang sedang ngangkut batu Kira-kira mereka lagi ngapain ya Tiba-tiba saja aku dan ayahku langsung saja berlari Aku mau mengecek mencari ikan canaku lagi Pas aku lihat di detur Sepertinya ada ikan cana Ini ikan cana siapa? Wah ini ikan cana siapa ya Coba aku tangkap Cananya lumayan besar loh Menurut kalian ini besar gak ya Aku mendapatkan cana Didekat sampah Karena sekarang lagi musim kekeringan Jadi ikan cananya pada kuah semua Aku mau bawa pulang dulu Ikan cananya Tiba-tiba saja Orang ini lagi ngapain Wah jangan-jangan dia mau mengitip kolamku Soalnya di kolamku banyak cana Tapi sepertinya dia ketakutan Ini parit Kok ada cananya ya Lululululul Saya kirain ini apa Pas saya buka sampahnya Ternyata itu ikan cana Ure aku dapat ikan cana lagi Tiba-tiba Di parit ini juga ada ikan cana Yang terdampar Baru saja aku keluar dari rumah Ternyata aku dapat ikan cana lagi Lulululul Hari ini aku panen cana Malum sekarang lagi musim kemarau Soalnya pahitnya banyak kekeringan Jadi ikan cananya pada kuar semua Aku mendapatkan cananya di parit pembuangan airku ini Kali ini aku panen cana ya teman-teman Hooray Sekarang aku mau kasih air dulu Soalnya cana ini sudah kekeringan Untung saja ikan cananya cepat aku ketemukan ya teman-teman Mungkin cananya sangat bahagia Sebab aku sudah memberi air kepada ikan cananya Hooray Sekarang waktunya aku berpetualang ke sawah Aku dan ayahmu mau cari ikan cana di parit-parit Lihat nih parit-paritnya pada kering semua Tapi di tengah jalan aku melihat banyak sekali sampah yang berserakan Akhirnya aku dan ayahku mau membersihkan sampah di pinggir jalan ini dulu Entah apa penyebabnya masyarakat banyak buang sampah di sini Kami selalu membersihkan sampah di jalan setapak ini Soalnya ini untuk jalan orang-orang Jalan setapak ini menuju ke kebun sawahku Jadi kami bersihkan dulu Padahal kami sering bilang jangan buang sampah di jalan setapak ini Tapi masyarakat padanya yel ya Terang sampahnya sudah kami bersihkan Pas diparit kami ketemu bocil-bocil dan juga ikutan cari cana Lu 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 Semangat ya dek semoga dapat ikan cana juga ya Ini kami menu suri parit di pinggir sawah ya teman-teman Kami cek-cek di parit ini Biasanya di sini juga dapat ikan cana Sawahku ini juga mulai kekeringan Biasanya banyak cana di dalam lumpur Kami coba cari ikan cana yang masuk ke dalam lumpur Di situ, di situ biasanya banyak ikan cana Ini airnya sangat kecil ya bosku Soalnya sekarang lagi musim kemarau Aku coba mengusurinya dulu Mungkin saja kelihatan cananya Biasanya kalau di Rogo-Rogo Di sini banyak sekali ikan cana lho teman-teman Sekarang kami mau cek di lumpur di bagian ini Biasanya di dalamnya itu banyak cananya lho Siapa tahu kami dapat cana banyak di sini Aku coba cek-cek dulu Karena aku agak ngeri Jadi aku menyuruh ayahku Untuk berogoh di lumpur ini Itu ayahku coba merogohnya dulu Lho 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 Sepertinya ayahku menemukan ikan cana Yee aku dapat cana lagi Cananya di dalam lumpur Sekarang lho 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 Kok itu sepertinya ikan cana Coba aku tangkap Lho 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 beneran lho Ini ikan cana Hati-hati ya Untung saja cananya kekeringan Jadi mudah untuk didapatkan Aku dapat cana yang lumayan besar Lho 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 Ternyata di sini banyak sekali cananya Ayahku mendapatkannya lagi Ayahku coba menangkapnya Tuh cananya dapat lagi Yee banyak sekali ikan cana di sini Yang mau ikan cana ini Tulis saja di kolom komen ya teman-teman Soalnya di sawahku ini Banyak sekali ikan cana Sekarang aku mau cari lagi Lho 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 Sepertinya itu ada ikan cana lagi Wah di sini banyak sekali ikan cana ya teman-teman Aku coba tangkap lagi Tuh beneran ini ikan cana Sekarang kami panen cana ya bosku Lho 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 Ini cananya lumayan besar juga Tapi rata-rata besarnya itu segini Mungkin mereka tersesat dengan induknya Mudah-mudahan nanti kami dapat cana yang lebih besar lagi Tadi ada lobang di atas lumpur ini Ayahku coba gali-gali dulu Biasanya di sini di dalam lumpur ini ada ikan cana Walaupun dia kekeringan Tuh coba ayahku raba-raba Tadi ada yang bergerak-gerak Coba dicari dulu Mudah-mudahan ada ya Tuh 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 sepertinya Lho Lah ini ikan cana mas bro Wow Ayahku dapat lagi Kami panen cana hari ini Coba dicuci dulu Beneran lho Ini ikan cananya masih hidup tuh Ikan cananya melompat Ternyata di sawahku ini Beneran banyak ikan cananya lho Soalnya di sini jarang orang memancing di sini Jadi kami cuma menangkap-nangkap ikan cana saja Di sini juga banyak belutnya Tapi ayahku tidak suka belut Sekarang waktunya kami bawa pulang ikan cananya Sambil mencari-cari di pinggir tinggiran Siapa tahu ketemu ikan cana lagi Asik kan? Ini si bocil mau tukar mainannya ke ikan canaku Oke oke nanti Ayahku kasih ikan cana ya Sabar aja Bocin-bocin ini sangat senang sekali Mereka mau aku kasih ikan cana Sekarang masukkan dulu ke daun topres satu-satu Kita isi airnya Bye